Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kembali lagi di channel Street News Ya Sobat, kali ini kita akan membahas negara-negara tertua di dunia Apakah kalian tahu Sobat, bahwa bukan hanya usia yang mengalami penuaan Tetapi bumi yang kita guni juga mengalami penuaan seiring berlalunya waktu Terdapat lebih dari 190 negara yang bergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Dari negara-negara ini yang dianggap sebagai yang tertua di dunia Sudah ada sejak tahun 6000 sebelum Masihi Jika kita merujuk pada catatan sejarahnya Dalam laporan yang diterbitkan oleh situs All Deaths Masyarakat pada masyarakat awal peradaban Yakni sekitar tahun 6500 sebelum Masihi Mulai meninggalkan gaya hidup memandeng mereka Mereka mulai menetap di suatu wilayah dan mulai mengembangkannya Hal ini merupakan awal dari pembentukan konsep negara Berikut adalah negara-negara tertua di dunia Mesir 6000 sebelum Masihi Negara dengan sejarah peradaban tertua di dunia adalah Mesir kuno Para pemburu pengumpul dikenal telah tinggal di lemah sungai Baru pada tahun 3100 sebelum Masihi Dinasti pertama Mesir mulai didirikan Saat itu dinasti Mesir dipimpin oleh Raja Nabi Di bawah kepemimpinannya Ia berhasil menguasai lalu lintas di sungai ini Dan mendirikan ibu kota di dekat Cairo modern Yaitu Memphis Peradaban Mesir modern kemudian muncul pada tahun 1953 Setelah revolusi Mesir pada tahun 1952 India menjadi salah satu negara tertua berdasarkan sejarah peradabannya Peradaban awal muncul di lembah Indus pada sekitar tahun 3300 sebelum Masihi Meskipun peradaban telah ada pada waktu itu Identitas bangsa India mulai terbentuk sepenuhnya selama periode Veda Yang berlangsung sekitar tahun 1500 hingga 6000 sebelum Masihi Peradaban Veda membangun dasar bagi kepercayaan Hindu Dengan teks-teks Veda kuno serta warisan budaya Yang masih bertahan hingga saat ini di anak benua India Pembentukan kerajaan pertama diketahui terjadi pada tahun 1200 sebelum Masihi Dan berlangsung hingga akhir periode Veda Afganistan 3000 sebelum Masihi Pada awal 3000 sebelum Masihi tercatat bahwa peradaban lembah Indus Sudah membentuk pemukiman di wilayah Afganistan Mereka menirikan suatu kota yang berlokasi dengan kandar yang kita kenal saat ini Dengan nama Muntiga Proses perkembangan peradaban di Afganistan Dimulai sejalan dengan kedatangan kelompok seminomanden dari Asia Tengah Yang menetap di sana dan memperkaya budaya lokal Gheorgia 1500 sebelum Masihi Negara tertua di dunia selanjutnya adalah Gheorgia Peradaban di negara tersebut dimulai pada 1500 sebelum Masihi Saat periode kerajaan Kolkis dan kerajaan Kartit atau Iberia Kedua kerajaan tersebut memegang peranan penting selama zaman perunggu Eurasia Keberadaan kerajaan Kolkis sering disebut-sebut dalam mitologi Yunani Tempatnya dalam kisah bulu domba emas Etopia 980 sebelum Masihi Australopithecus afarensis yang merupakan makhluk purba Telah ditemukan sebagai penduduk awal di Etopia Fosil manusia purba dengan ciri-ciri mirip kera ini Telah ditemukan di wilayah tersebut di tahun tahun yang lalu Saat peradaban mulai berkembang Masyarakat mendirikan kerajaan pertama yang dikenal sebagai DMT Yang berdiri dari tahun 980 sebelum Masihi Orang-orang dalam kerajaan ini mengembangkan sistem irigasi Memanfaatkan alat baja, menanam milet Serta membuat peralatan dan senjata dari besi Yunani 800 sebelum Masihi Peradaban Yunani merupakan salah satu yang paling maju dalam sejarah Perkembangan peradaban pertama dimulai sekitar tahun 800 sebelum Masihi Setelah keluar dari masa abad kegelapan Orang-orang Yunani terkenal dengan kemajuan mereka Di bidang seni, sastra, dan teknologi Tetapi yang paling signifikan selama periode ini adalah konsep polis Atau negara-negara kota Athena, ibu kota Yunani, telah menjadi pusat penting Sejak sekitar tahun 1000 sebelum Masihi Perubahan Yunani ini menjadi dasar bagi kebangkitan Kekuatan-kekuatan seperti Romawi, Bizantium, dan Ottoman Peradaban Yunani yang modern dimulai sekitar tahun 1821 Setelah revolusi Yunani Terima kasih telah menonton!